Timnas Indonesia U22 menghadapi Thailand pada final sepak bola SEA Games 2023 di Olimpik Stadium Penompen, selasa tanggal 16 Mei tahun 2023. Laga antara Indonesia versus Thailand akan dimainkan mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia melaju ke final usai menang 3-2 atas Vietnam pada babak semifinal, sementara Thailand menghajar Myanmar 3-0 di semifinal. Namun untuk laga final, Timnas Indonesia tak dapat diperkuat Pratama Arhan yang harus absen karena mendapatkan kartu merah dalam laga melawan Vietnam. Kartu merah Pratama Arhan sempat membuat situasi di lapangan menjadi rumit, beruntung meski bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-60, secara dramatis Timnas Indonesia U22 mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2. Hilangnya Pratama Arhan di final tentu menjadi sebuah kerugian bagi Timnas dalam menjalankan strategi dari Indra Shafri, seperti diketahui bersama, Pratama Arhan memang mempunyai keunggulan dalam lemparan ke dalam. Terbukti, 2 dari 3 gol Timnas U22 Indonesia ke gawang Vietnam terjadi berkat lemparan pemain Tokyo Verdi tersebut. Pelatih Vietnam pun saat itu dibuat tak percaya dengan skema lemparan ke dalam, Philippe Trousier mengaku kesal kepada timnya yang kebobolan lewat skema tersebut, padahal, dia sudah mempelajari hal ini dan Vietnam sudah bersiap untuk mengatasi skema tersebut. Ya, 2 gol dari lemparan ke dalam memang konyol, kami sudah mempersiapkan skema lemparan ke dalam jarak jauh ini, kami mempelajari Indonesia, ucap Philippe Trousier dalam konferensi pers, Sabtu, tanggal 13 Mei tahun 2023. Meski Indonesia dipastikan kehilangan Pratama Arhan akibat kartu merah tersebut. Sebagai pengganti, Indra Shafri telah menemukan pengganti untuk skema lemparan ke dalam. Untuk posisi Arhan kemungkinan Haikal Al-Hafiz dapat menempati posisi back kiri atau kembali memasang Rio Fahmi di area tersebut. Namun untuk skema lemparan ke dalam, Dewangga yang paling besar akan menggantikan peran Arhan, sebab Dewangga juga dalam beberapa pertandingan seringkali melakukan lemparan jauh yang tak kalah hebat dari Arhan. Laga antara Timnas Indonesia versus Thailand di final SEA Games 2023 disiarkan langsung RCTI, mari dukung dan doakan Timnas Indonesia meraih emas di final SEA Games 2023.